Pangeran Diponegoro, lahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang paling terkenal, terutama karena perannya dalam memimpin Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 melawan kolonial Belanda. Perang ini menjadi salah satu perlawanan terbesar dan terlama di Jawa, yang menguras tenaga dan sumber daya Belanda secara besar-besaran. Latar belakang dan kehidupan awal, Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta, tetapi tidak dilahirkan dari permaisuri utama. Sejak kecil, ia lebih memilih hidup sederhana dan religius, tinggal di desa Tegalrejo bersama neneknya dan terpisah dari lingkungan keraton. Hal ini membuatnya lebih dekat dengan masyarakat kecil dan lingkungan keagamaan dibandingkan dengan kehidupan di keraton yang penuh intrik politik. Diponegoro sangat mendalami agama Islam, yang memengaruhi pandangannya terhadap keadilan dan kemerdekaan. Pemicu Perang Jawa Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro memiliki banyak faktor pemicu. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat Jawa terhadap praktik kolonial Belanda yang merugikan rakyat, seperti pajak tinggi, pengambil alihan tanah, dan intervensi terhadap adat dan agama. Pemicu langsungnya terjadi ketika pemerintah Belanda hendak membuat jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Baginya, ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian tanah tersebut, dan tindakan Belanda dianggap melecehkan martabat leluhur dan agama. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro memulai perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Diponegoro tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga memimpin gerakan spiritual dan moral yang mendorong rakyat untuk melawan kolonialisme. Dengan dukungan rakyat, ulama, dan prajurit lokal, Diponegoro berhasil menggerakkan Perang Gerilya yang sangat efektif, memanfaatkan kondisi alam pegunungan dan hutan di Jawa. Strategi dan Perlawanan Diponegoro menerapkan strategi Perang Gerilya, menghindari pertempuran terbuka dan melakukan serangan dadakan. Ia dibantu oleh tokoh-tokoh lain seperti Kiai Mojo, seorang ulama yang menjadi penasihat spiritualnya, serta sentot Prawiro Dirjo, yang menjadi salah satu panglimanya. Perang Jawa berlangsung selama lima tahun dan menjadi salah satu perang yang paling menguras sumber daya Belanda di Nusantara. Pangeran Diponegoro juga mengobarkan semangat rakyat dengan sentimen keagamaan dan kebebasan dari penindasan. Ia dipandang sebagai pemimpin yang karismatik dan memiliki jiwa keagamaan kuat yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai lapisan sosial. Akhir Perang dan Pengkhianatan Pada tahun 1830, setelah lima tahun bertempur, Belanda berhasil melemahkan pasukan Diponegoro melalui taktik adu domba dan penangkapan para pemimpin pasukan Diponegoro. Akhirnya, Diponegoro diundam untuk berunding di Magelang dengan janji keamanan, tetapi ini ternyata jebakan. Ia ditangkap oleh General de Kock pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Setelah penangkapannya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Benteng, Rotterdam. Beliau menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Warisan dan pengaruh Pangeran Diponegoro dikenang sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan serta pemimpin yang berjiwa keagamaan kuat. Perjuangannya dalam Perang Jawa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dan menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Hingga saat ini, nama Pangeran Diponegoro dihormati sebagai pahlawan nasional, dan kisah perjuangannya terus diingat sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia.